Intro Halo Pemirsa, bertemu lagi dengan Insiders, bersama saya Dian Mirza. Dari 1812 jenis burung yang ada di Indonesia, 179 jenis burung masuk daftar jenis burung yang terancam punah. Padahal keberadaan burung, apapun jenisnya, sangatlah penting bagi banyak ekosistem. Mereka adalah bagian integral dari rantai makanan dan jaring makanan. Musnahnya burung dapat menjadi ancaman besar bagi keberadaan manusia. Dan mencoba mengingatkan masyarakat luas akan pentingnya keberadaan burung, SMK Raden Umar Said Kudus membuat gebrakan yang luar biasa. Mereka membuat video musik animasi berjudul Sabda Alam yang tayang di YouTube channel Rus Animation Studio. Video ini juga jadi viral loh. Sejumlah kalangan menyatakan kualitas video musik animasi ini sangatlah baik. Dan banyak yang tidak percaya kalau karya ini adalah buatan anak SMK. Apalagi mereka berkolaborasi dengan sejumlah musisi terkenal tanah air. Seperti Toh Pati, Eva Celia, Fadli Padi, Mita Lestari, Mario Ginanjar, dan Leisha Kaligis. Nah untuk membahasnya lebih lanjut, karya anak SMK yang mengagumkan ini. Kita telah terhubung melalui sambungan Zoom. Yang pertama ada Luce Kiaro. Dia adalah kreator video musik animasi Sabda Alam siswa SMK Raden Umar Said Kudus. Selamat malam, Luce. Ya, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama Insiders. Dan yang kedua ada Bapak Adi Widianto, Head of Conservation and Development Burung Indonesia. Selamat malam, Pak Adi. Selamat malam, CNN. Baik, kita ke Luce terlebih dahulu. Luce, apa yang melatar belakangi Luce dan teman-teman SMK membuat video animasi Sabda Alam? Ya, yang menjadi latar belakang itu kami prihatin melihat kehidupan burung-burung endemik di Indonesia saat ini. Banyak sekali burung-burung yang menuju kepunahan. Karena banyak diburu, diperjual belikan, bahkan sampai dibunuh. Padahal burung-burung ini memiliki manfaat untuk alam kita, terutama untuk ekosistem. Kenapa harus animasi, Luce? Ya, jadi kami itu ingin berkontribusi dalam menjaga lingkungan. Tetapi saat ini yang kami miliki sebagai siswa SMK adalah keterampilan dalam bidang animasi. Jadi yang kami bisa lakukan adalah menggabungkan keinginan dan keterampilan. Sehingga menjadi sebuah karya animasi dengan pesan untuk menjaga alam. Baik, luar biasa. Kita ke Pak Adi. Pak Adi, sebetulnya separh apa sih kondisi burung di Indonesia saat ini? Ya, sebagaimana diulas di awal tadi ya, Indonesia itu punya 1.812 jenis burung. Nah, jumlah ini tertinggi keempat di dunia. Tetapi sebenarnya tertinggi kalau di luar Amerika Latif. Karena ranking 1 sampai 3 itu negara-negara Amerika Latif. Nah, jumlah jenis burung kita juga terus bertambah. Tapi jumlah jenis yang terancam punah juga terus bertambah. Lalu di tahun 2015, Indonesia punya 1.672 jenis burung. Dengan 137 jenis yang terancam punah. Nah, di tahun ini jenis yang terancam punah menjadi 179. Itu artinya ada penambahan 42 jenis burung yang terancam punah. Atau sekitar 30 persen. Hanya dalam kurun waktu 5 tahun. Baik, kita kembali ke Luce. Luce dan teman-teman, butuh berapa lama mengerjakan proyek video animasi ini? Dan berapa banyak sih orang yang terlibat? Terus kendalanya dan tantangannya apa aja? Ya, proses pengerjaan membutuhkan waktu hampir 2 tahun. Karena situasi pandemi, jika dalam kondisi normal, bisa diselesaikan dalam waktu 9 bulan. Proses animasi ini sepenuhnya dikerjakan oleh siswa-siswa dari jurusan animasi dan seni ilustrasi di SMK Raden Umar Sayait Kudus. Dengan melibatkan 95 siswa dari 3 angkatan di bawah bimbingan 14 guru. Kendalanya, selain harus online, dalam proses pengerjaan, karena situasi pandemi, tetapi dari sisi teknis, kami juga harus membuat burung-burung tampak nyata, tapi juga harus dengan sentuhan animasi. Baik, lantas bagaimana? Ini juga melibatkan sejumlah musisi tanah air. Bagaimana proses bekerja dengan sejumlah musisi tersebut? Apakah ada proyek besar lainnya yang akan dikerjakan setelah ini, Luce? Baik, proses bekerja dengan para musisi sangat mengesankan. Karena mereka tidak hanya musisi dan penyanyi yang memiliki karya indah, tetapi mereka juga orang yang peduli terhadap lingkungan dan burung-burung. Jadi yang kami rasakan adalah kami berjalan dengan visi yang sama, yaitu untuk menjaga alam dan burung-burung di Indonesia. Tentu saja SMK Raden Umar Sayait Kudus akan terus berusaha membuat karya terbaik. Ditunggu saja karya-karya berikutnya. Baik, pasti ditunggu karya-karya besar lainnya, Luce dan teman-teman. Ini berarti berangkat dengan visi yang sama ya, dengan sejumlah artis tanah air. Terima kasih atas waktunya telah meluangkan waktu bersama kami. Dan semoga tujuan pembuatan video musik animasi ini tercapai. Dan kami tunggu ya karya-karya berikutnya. Baiklah, pemirsa. Jangan lupa untuk menonton video musik animasi Sabda Alam di YouTube channel Rus Animation Studio. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton video musik animasi. selamat menikmati